Halo co-friends, disini kita ada soal mengenai diagram gambar ya. Diagram gambar adalah suatu bentuk penyajian data dalam gambar atau simbol ya. Pada soal ini kita punya diagram gambar mengenai produksi boneka. Gambar atau simbol yang digunakan disini adalah gambar boneka, dengan satu boneka mewakili seratus kodi. Untuk soal yang pertama, kita diminta menentukan boneka yang diproduksi pada bulan Mei itu sebanyak berapa kodi. Ini seharusnya L ya co-friends, dan ini juga L. Cara mencari produksi pada bulan Mei adalah banyak beruang pada bulan Mei kita kalikan dengan seratus ya co-friends. Yuk kita cari. Di sini bulan Mei banyak beruangnya ada satu, dua, tiga, empat. Maka akan menjadi empat dikalikan dengan seratus ya. Empat dikali satu adalah empat, maka empat dikali seratus tinggal kita tambahkan nolnya dua menjadi empat ratus. Jadi produksi Mei ini ada empat ratus kodi. Sekarang untuk soal yang kedua ini cara mengerjakannya sama ya. So friends pasti bisa, yuk tetap semangat. Cara mencari produksi pada bulan Februari adalah banyak beruang di bulan Februari kita kalikan dengan seratus. Banyak beruang di bulan Februari, satu, dua, tiga. Nah ini satu per dua ya co-friends. Maka di sini ada tiga, satu per dua. Kita tulis seperti itu. Kemudian kita kalikan dengan seratus. Kita akan ubah pecahan campurannya menuju ke dalam bentuk pecahan biasa ya co-friends. Jika kita punya A, B per C, maka pecahan biasanya adalah A dikali C ditambah B per C. Nah yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah dalam kurung, perkalian pembagian, barulah penjumlahan pengurangan ya. Kalau dalam satu tingkatan kita kerjakan yang dikiri terlebih dahulu. Maka di sini akan menjadi tiga dikali dua ditambah satu per dua, dikalikan dengan seratus. Tiga dikali dua adalah enam ya, enam ditambah satu adalah tujuh, per dua dikalikan dengan seratus. Nah di sini kita lakukan penyederhanan terlebih dahulu, dua dan satu sama-sama kita bagi dengan dua. Dua dibagi dua adalah satu, seratus dibagi dua adalah lima puluh. Maka di sini akan menjadi tujuh dikali lima puluh. Yuk kita hitung, tujuh dikalikan dengan lima puluh, kita dapatkan hasilnya adalah tiga ratus lima puluh. Maka produksi pada bulan Februari adalah tiga ratus lima puluh kodi ya co-friends. Sekarang untuk yang soal ketiga, produksi paling sedikit itu terjadi pada bulan apa? Produksi paling sedikit ditandai juga dengan banyak beruangnya itu yang paling sedikit. Nah banyak beruang yang paling sedikit adalah yang ini, yaitu bulan Januari. Jadi untuk soal yang ketiga, di sini jawaban kita adalah bulan Januari dan sebanyak berapa kodi co-friends secara mencarinya sama seperti tadi. Kita dapatkan hasilnya adalah dua dikali seratus ya, yaitu dua ratus kodi. Sekarang untuk soal yang terakhir co-friends, nomor empat. Produksi boneka paling banyak terjadi pada bulan apa? Produksi paling banyak ditandai juga dengan boneka yang paling banyak ya co-friends, yaitu gambar beruang yang paling banyak. Gambar beruang yang paling banyak adalah yang ini, yaitu pada bulan Juni. Jadi untuk soal nomor empat, jawaban kita adalah bulan Juni dan kita mencari berapa banyaknya. Caranya sama seperti tadi. Di sini banyak beruang pada bulan Juni ada 1, 2, 3, 4, 5, setengah, yaitu 5, 1 per 2, kita kalikan dengan seratus. Seperti cara yang tadi, di sini 5 dikali 2 ditambah 1, per 2 dikali seratus akan menjadi 11 per 2 dikalikan dengan seratus. Kita sederhanakan, sama seperti tadi, menjadi seperti ini, maka akan menjadi 11 dikali 50. 11 dikali 5 adalah 55, maka di sini akan menjadi 550 kodi. Jadi untuk soal yang terakhir, produksi boneka paling banyak terjadi pada bulan Juni, sebanyak 550 kodi. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.